Hai sinopsis sinetron berdepasti berlalu di SCTV malam ini 1 Juni 2021 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sobat-sobat awm dimanapun kalian berada semoga kalian sehat semuanya ya berjumpa lagi dengan saya yang menghadirkan berita terbaru seputar sinetron berdepasti berlalu tentunya hanya di SCTV nah bagi kalian yang baru menemukan channel ini saya ucapkan selamat bergabung dan jangan lupa tekan tombol subscribe nya dan klik tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan berita terbaru dari channel ini nah dari sini saya akan menceritakan alur cerita sinetron badepasti berlalu nanti malam 1 Juni 2021 tentunya hanya di SCTV selamat menonton ya guys dan terima kasih nah kita dilihatkan pada episode malam ini Bagaimana ada adegan ini keromantisan antara Helmy dengan Siska karena melihat hal tersebut Leo yang hatinya sedang panas pun nampak menasihati Siska apa jangan-jangan Siska telah jatuh cinta kepada Helmy Leo disini nampak khawatir karena Siska akan malah menjadi sakit hati untuk yang kedua kalinya disini Leo nampak berkata kepada Siska jangan-jangan kamu suka ya sama Helmy Leo pun menambahkan ya aku gak mau kalau kamu sakit hati untuk kedua kalinya sama Helmy disini Siska pun nampak merenung dan dia berpikir bahwa apa yang dikatakan Helmy ada benarnya juga nah apakah Siska ini akan mendengarkan kata-kata dari Leo atau malah tetap jatuh cinta kepada Helmy namun dengan resiko dia mengalami sakit hati untuk kedua kalinya sementara di adegan selanjutnya kita dilihatkan dimana ada seorang wanita yang telah diberikan satu kotak emas oleh Bapak Diki yaitu Bapaknya Siska dan kita melihat bahwa istinya Diki ini berbicara kepadanya kalau ia berani-berani singguh di belakangnya maka ia tidak akan segan-segan untuk meminta pusat dari suaminya tersebut yaitu Diki setelah ibunya Siska mengatakan itu kepada Bapaknya Pak Diki pun nampak tercengang mendengar apa yang dikatakan oleh namanya Siska ini dia nampak berpikir apakah kata-kata ini hanya gurauan atau ancaman yang serius ratu wajah Pak Diki pun juga nampak gelisah setelah mendengar kata-kata dari istrinya tersebut yang tentunya bukan gurauan belaka di adegan selanjutnya saat Siska tengah berjalan lalu menurun tangga kakinya pun nampak terpoleset dan dia hampir terjatuh namun untungnya dengan sigap Helmy menolong Siska supaya Siska tidak jadi jatuh terpoleset namun kita digedihkan setelah kejadian tersebut malah ibunya Helmy nampak marah-marah dan ia pun berkata kepada Helmy kalau ia sudah tahu bahwa Siska yang akan jatuh disamping itu percakapan Helmy dan isinya semua didengar oleh Leo dan kini Leo mengetahui rencana dari ibunya Helmy dan Helmy tersebut Leo pun akhirnya berbicara kepada Helmy dihadapan Siska Leo berkata kamu bisa bohongi dia namun kamu nggak akan bisa bohongi naku seketika Helmy nampak cemas sekali setelah Leo mengatakan bahwa dia tahu rencana yang akan dilakukan oleh ibunya dan Helmy tersebut di sini pun Siska juga kaget dia tidak menyadari bahwa ada sesuatu rencana yang membayakan dirinya namun disini Siska belum mengetahui itu semua nah apakah Leo ini akan mengatakan yang sebenarnya kepada Siska atau malah masih menyembunyikan rencana jahat yang akan dilakukan ibunya Helmy dan Helmy ini nampak semakin seru ya guys adegan di episode nanti malam mungkin sampai disini dulu ya ulasan singkat dari saya mohon maaf bila ada perkataan yang salah dari saya salam hormat dan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang berikutnya selamat menonton! selamat menikmati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton